Tips untuk menginginkan dari gibah. Pertama, kalau kita mau menggibah orang, berpikirlah terlebih dahulu. Sebelum kita bergibah. Pertama, dosanya besar. Yang kedua, sama saja kita menghadiahkan pahala kepadanya. Kita yang rugi, sementara yang digibahi tidak rugi. Yang ketiga, iman kita berkurang. Yang keempat, Allah murka kepada kita. Yang kelima, kita jatuh dalam sikap memperolok orang lain. Yang keenam, pelaku gibah berhak diadab dalam kuburnya. Coba, siap tidak dengan enam konsekuensi tadi? Kalau tidak siap, hati-hati. Makanya, imam syafi'i berkata, Siapa yang ingin berbicara, pikirkan dulu. Kalau ternyata ucapannya memang dosa, tinggalkan. Tapi kalau ucapannya itu maslahat, pahala, silahkan ucapkan. Nah sekarang, boleh tidak mengatakan misalnya, hati-hati si Fulan itu kalau tukang ngutang gak pernah mau bayar. Ada orang kerjaannya ngutang, tapi gak mau bayar. Boleh gak saya peringatkan teman saya supaya hati-hati, supaya tidak jadi korban dia. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adkar menyebutkan ada enam pengecualian dari gibah. Dimana beliau mengatakan, enam ini semua ulema sepakat boleh. Karena maslahatnya lebih besar. Di antaranya, melaporkan kepada yang berwajib. Misal kita melihat ada orang yang menjudi atau orang yang berbuat jolim dan yang lainnya. Kita laporkan kepada yang berwajib. Supaya yang berwajiblah yang menanganinya. Boleh. Yang kedua, minta fatwa. Contoh misalnya seorang istri minta fatwa kepada seorang ustadz tentang sikap suaminya. Dan bagaimana sikap dia terhadap suaminya. Boleh. Di antaranya juga, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, yang dikhawatirkan orang akan terpengaruh dengannya, boleh juga digibah. Supaya tidak ada orang yang menjadi korban dia. Nah ini, dan ada beberapa yang lain yang saya kurang ingat. Yang jelas Imam Noi mengatakan, bahwa ini semua boleh dengan kesepakatan seluruh ulema. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar. Allahu'alaikum. Terima kasih. Terima kasih.